Agama Islam Kelas 11 Pertemuan 8 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk mengawali pertemuan kita Mari terlebih dahulu kita sama-sama berdoa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa salli wa salli wa ala alihi wa salli wa salli wa salli Ya Allah, kutia Tuhan kami Tambahkanlah kepada kami pun yang mengumpa Dan kebahaman yang benar Amin Ya Rabbil Alamin Walhamdulillahirrahmanirrahim Anak-anak bapak Sudah hadir semuanya Bagaimana keadaan kalian Mudah-mudahan Semantiasa dalam sehat walafiat Tanpa ada alamat apa-apa Sudah hadir kalian semuanya Sudah siap untuk belajar Persiapkan segala kebutuhan Belajarnya Materi yang lalu Syirkah Masih ingat apa itu syirkah Yaitu akad Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih Untuk melakukan kerjasama Bertujuan mencari keuntungan bersama Juga sudah mempelajari macam-macam syirkah Di antaranya syirkah inan Apa itu syirkah inan Apa itu syirkah inan Yaitu masing-masing pihak Memberi kontribusi Bekerja dan modal Materi hari ini Perbangkan Tujuan pembelajaran Tujuan pembelajaran Peserta didik Dapat mengidentifikasikan Dan menginformasikan Hal-hal yang berkaitan Dengan perbangkan Baca halaman 151 Dan videonya dihentikan Sejenak Prites Coba kamu jelaskan Perbedaan Bank kompensional Dengan Bank syariah Bank adalah Lembaga keuangan Yang bergerak Dalam menghimpun Dana masyarakat Dan Disalurkan kembali Menggunakan Sistem Bunga Hakikat dan tujuan Bank adalah Untuk membantu Masyarakat Yang memerlukan Dilihat dari Segi penerapan Bunganya Bank dikelompokkan Menjadi dua Yaitu Satu Bank konvensional Dua Bank syariah Atau Bank Islam Bank konvensional Adalah Bank yang Mengembangkan Usahanya Menggunakan Sistem Bunga Bank syariah Adalah Bank yang Menjalankan Operasinya Menurut Syariah Islam Bank syariah Menggunakan Cara-cara Yang bersih Dari riba Misalnya Seperti Berikut Satu Satu Mudarabah Yaitu Kerjasama Antara Pemilik Modal Dan Pelaku Usaha Atau Bank Dengan Perjanjian Bagi Hasil Dan Sama-sama Menanggung Kerugian Dengan Persentase Sesuai Perjanjian Dua Musyarakah Yaitu Kerjasama Antara Pemilik Modal Dengan Bank Masing-masing Pihak Memiliki Saham Untung Atau Rugi Ditanggung Bersama Tiga Wadiah Yaitu Jasa Penitipan Uang Barang Deposito Baupun Surat Berharga Bank Bank Menerima Amanah Memeliharanya Dengan Baik Dan Berhak Menggunakan Barang-barang Tersebut Dan Menjamin Bisa Mengembalikannya Jika Pemiliknya Memerlukan Empat Kardul Hasan Yaitu Pembiayaan Luna Yang Diberikan Kepada Nasabah Nasabah Hanya Diwajibkan Mengembalikan Simpanan Tokok Pada Saat Jatuh Tempu Lima Murabaha Yaitu Penjual Sepakat Dengan Pembeli Untuk Menyediakan Suatu Produk Dengan Ditambah Jumlah Keuntungan Tertentu Di Atas Biaya Produksi Kesimpulan Satu Bank Adalah Lembaga Keuangan Yang Bergerak Dalam Menghimpun Dana Dan Menyalurkannya Kembali Dua Bank Konvensional Mengembangkan Usahanya Dengan Sistem Bunga Tiga Bank Syariah Mengembangkan Usahanya Tidak Menggunakan Sistem Bunga Tetapi Sistem Bagi Hasil Kerjakan Tugas Di bawah Ini Jika Selesai Segera Dikirimkan Materi Yang Akan Datang Asuransi Syariah Lihat Dan Dibaca Halaman 151 Sampai 152 Tetap Jaga Protokol Kesehatan Dan Tetap Semangat Untuk Mengakhiri Pertemuan Kita Pada Hari Serta Untuk Mendapatkan Berkah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mari Kita Tutup Pertemuan Kita Dengan Mengucapkan Alhamdulillah Raghurrah Alamin Bilalik Alfiq Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah